assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ini di video kali ini saya akan membagikan tentang 10 tips dan trik membuat garis otomatis di Microsoft Word dan langkah ini sangat tepat buat teman-teman yang ingin bekerja cepat ketika kalian ingin membuat garis kop ataupun garis-garis lainnya di Microsoft Word nah bagaimana membuat garis secara otomatis ikuti terus tutorial ini buat kalian yang baru mampir di channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan video-video menarik lainnya Oke langsung saja kita buka Microsoft Word kita mulai teman-teman jadi untuk membuat garis di Microsoft Word banyak langkah dan banyak cara yang bisa kita gunakan salah satunya yaitu kita menggunakan menu insert kemudian shape kemudian di sini kita memilih salah satu contoh garis saya contohkan saya memilih garis ini kemudian kita tekan kemudian kita seret jika kalian ingin lurus silahkan kalian klik tombol shift jika kalian tidak mengetik mengklik tombol shift maka dia akan miring seperti ini tetapi jika kalian menggunakan tombol shift ketika kalian menarik nanti secara otomatis garisnya itu akan lurus seperti ini kemudian jika sudah lurus tinggal kalian ke format kemudian kalian tebalkan seperti ini atau bisa juga seperti ini atau bisa juga kalian rubah warnanya ini adalah cara yang sangat manual Oke kita hapus dulu sekarang kita menggunakan cara yang sangat praktis dan efisien Oke langkah yang pertama yaitu kita ketikan lambang ombak seperti ini kita ketikan lambangnya itu tiga kali setelah itu kita enter maka hasilnya adalah garis seperti ini yaitu garis berombak kemudian yang kedua kita akan membuat garis yang lebih tebal dengan cara ketikan sama dengan tiga kali kemudian kita enter kemudian yang ketiga kita akan membuatnya lebih tebal lagi dengan cara kita ketikan tanda pagar tiga kali kemudian enter kemudian jika kita ingin membuat garis putus-putus atau garis titik-titik kita bisa menggunakan tanda tanda bintang bintang tiga kali seperti ini kemudian kita enter maka jadinya seperti ini lalu jika kita ingin membuat garis yang tipis kita bisa menggunakan tanda underscore yaitu shift kemudian underscore tiga kali kemudian enter jika ingin garis yang lebih tipis lagi kita menggunakan tanda strip tiga kali seperti ini kemudian kita enter lalu untuk baris ketujuh kita akan membuat tanda panah ke arah kanan caranya yaitu dengan kita mengetik tanda strip dua kali kemudian tanda lebih besar dari setelah itu kita enter maka hasilnya seperti ini kemudian jika kita ingin membuatnya lebih tebal bisa juga kita menggunakan tanda sama dengan dua kali kemudian tanda lebih besar dari kita enter maka hasilnya akan lebih tebal seperti ini kemudian untuk baris yang kedelapan kita bisa membuat tanda panah yang ke arah kiri caranya yaitu kita ketik tanda kurang dari kemudian kita kasih tanda strip dua kali setelah itu enter kemudian jika kita ingin lebih tebal kita bisa menggunakan tanda kurang dari kemudian sama dengan dua kali kita enter maka hasilnya akan lebih tebal seperti ini oke saya contohkan misalkan kalian ingin membuat garis pada sebuah kop seperti ini kalian bisa menggunakan cara tadi misalkan kita menggunakan sama dengan tiga kali kemudian kita enter maka dia akan muncul garisnya seperti ini kemudian jika kalian ingin membuat garis yang ganda bisa juga kalian menggunakan tanda pagar seperti ini kemudian kalian enter maka hasilnya seperti ini kemudian jika kalian ingin membuat garis yang lebih tipis dari ini bisa juga kalian menggunakan tanda strip tiga kali kemudian kalian enter maka hasilnya akan lebih tipis seperti ini oke jadi kalian bisa membuat garisnya seperti ini secara otomatis di microsoft word oke teman-teman saya kira tutorial singkat tentang 10 trik dan tips cara membuat garis di microsoft word ini bisa mempercepat teman-teman ketika nanti dituntut membuat garis baik itu kopsuran atau baris-baris lainnya ketika nanti menggunakan program microsoft word jika kalian suka dengan video ini tolong like, komen, share ke sosial media kalian supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini jika ada yang bingung silahkan kalian tinggalkan komen di bawah ini oke terima kasih waktunya untuk menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati